Intro Pemirsa Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong memimpin rapat Forkopimda persiapan bulan suci Ramadan Hari Raya Idul Fitri serta persiapan Pilpres, Pemilu dan juga Pilkada Pemkab Rohil berharap selama berlangsungnya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri di Rokan Hilir bisa aman dan nyaman Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan mengingat bulan suci Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi Berbagai persiapan harus dilakukan Baik oleh pemerintah daerah maupun Forkopimda hingga tingkat kecamatan Dan kepenghuluan dengan harapan semua instansi dan organisasi Bisa bekerjasama agar selama bulan puasa bisa berjalan dengan tenang Aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun Afrizal juga menyampaikan menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri perlu antisipasi kondisi keamanan Transportasi, ketersediaan sembako dan pelaksanaan tatap muka Alhamdulillah pada hari ini kami rapat Forkopimda tentunya untuk menghadapi pertama bulan suci Ramadan Idul Fitri juga pemilihan umum dan Pilkada Saya rasa ini makanya kami rapat pada hari ini mengumpulkan seluruh Forkopimda Dan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kaupatan Termasuk juga melibatkan dari KPU, Banuaslu semua Dan membahas hal-hal ini, membahas juga kita ingin untuk menghadapi bulan puasa Kita ingin kaupat Rokan Hilir ini tetap kondusif, aman, tertib semuanya Kami juga minta dukungan seluruh masyarakat, tokoh masyarakat Yang ada baik juga organisasi OKP yang ada di daerah itu masing-masing Bagaimana tentunya himbauan kami menjaga daerah kita Baik kepenghuluan maupun kecamatan tetap aman, namai, tentram Dan kita bisa melaksanakan ibadah, apalagi ibadah di bulan puasa ini Dalam rapat tersebut masing-masing Forkopimda dan berbagai unsur lainnya juga menyampaikan berbagai paparan Terkait persiapan bulan suci Ramadan, Idul Fitri, persiapan Pilpres, Pemilu dan Pilkada Dari Rokan Hilir, Khairulman dan Putra Ziko melaporkan